Kali lalu, BRSDM KP melalui kepalanya, kalau tidak Prof. Sarif, itu meminta menyampaikan kepada kami untuk boleh merekomendasikan sejumlah nama calon siswa dan mahasiswa untuk disekolahkan di sekolah milik KP. Di Kupang itu ada, Pak. Saya sudah mengumpulkan dan kemudian mereka sudah ikut tes, sampai kepada fase wawancara, Pak. Kok tiba-tiba mereka itu diminta melalui peraluran telpon, diminta dana untuk bayar 4 juta sampai 6 juta untuk biaya pakaian seragam, Pak. Padahal dana yang disetujui kita BRSDM ini paling termasuk tinggi, Pak. Saya bingung, kalau ada 4 sampai 6 juta, kenapa tidak ditulis dari awal, Pak? Yang kedua, saya minta staff saya, saya sebut namanya, staff saya Ciko, telpon kepala sekolah di Kupang itu, ditanyakan, itu dana apa 4 sampai 6 juta? Dijawab dana seragam. Kalau ada dana seragam, Pak, dan ini kita terbuka, saya yakin Komisi 4 tidak akan setuju hal itu. Dan bagi kami, rakyat saya, Pak, anak nelayan, anak petani, 4 sampai 6 juta itu besar sekali, Pak. Besar sekali, Pak. Ini pungli atau apa, Pak? Tolong dibereskan, Pak. Karena staff saya langsung menelpon dan dengan percaya diri kepala sekolahnya bilang, itu untuk seragam. Kalau itu benar, Pak, tolong dicopot orang itu, Pak. Itu nelayan-nelayan dipaksa oleh dinas perikanan dan kelautan setempat, bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha kurang ajar, harus menjual hanya harganya 2.000 rupiah, baik untuk lobster pasir dan juga lobster mutiara. Jadi kalau 1 juta lobster yang dihasilkan, itu bisa terjadi perampokan atau penghisapan sebesar 3 miliar dan 7 miliar rupiah, Pak. Saya pertama mau kasih apresiasi dulu. Jadi, Pak Menteri terima kasih sudah mengeluarkan permen KP nomor 17 tahun 2021 itu, soal pelarangan ekspor benur lobster dan prioritas budidaya. Kita harus fair juga, memberikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya sejak pertama kali duduk di sini, ini yang selalu saya bicarakan. Dan ujungnya kita berharap kebijakan Pak Menteri ini, pelarangan ekspor benur lobster ini, dan prioritas pada budidaya ini bisa meningkatkan kesejahteraan, terutama nelayan-nelayan kecil, dan efek keberlanjutannya itu betul-betul bisa kita capai. Namun ada persoalan Pak Menteri, terutama terkait dengan bagaimana mengawasi dan memantau proses perizinan dan verifikasi para nelayan untuk menangkap bening lobster ini, Pak. Kami mendapatkan laporan berdasarkan informasi itu, Pak. Ini kan proses pengajuan itu kan bisa melalui online ke KKP. Tetapi izin itu harus juga diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat provinsi, Pak. Yang kami dapatkan informasi, Pak, saya ambil contoh, Pak, ada untuk jenis benur lobster pasir yang harganya Rp5.000 per ekor, ataupun jenis lobster mutiara yang harganya Rp10.000 per ekor itu, Pak. Itu nelayan-nelayan dipaksa oleh Dinas Perikanan dan Kelautan setempat, bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha kurang ajar, harus menjual hanya harganya Rp2.000, baik untuk lobster pasir dan juga lobster mutiara. Jadi kalau Rp1.000.000 yang dihasilkan, itu bisa terjadi perampokan atau penghisapan sebesar Rp3.000.000 dan Rp7.000.000.000, Pak. Mohon Bapak jangan terus percaya saja kepada Dinas Kelautan dan Perikanan di level daerah, harus diperiksa betul. Jangan sampai kebijakan Bapak tujuannya untuk mensejahterakan para nelayan kecil, tetapi fakta di lapangannya membuat nelayan ini menjadi sengsara. Ini menurut saya tindakan-tindakan yang sangat kurang ajar. Ya, di atas kertas bagus, Pak. Tolong ini saya berikan apresiasi. Yang kedua, Pak. Jujur, kalau tadi sudah bicara soal serapan, saya mau omong lebih konkret nih. Kenapa sih dua dirjen yang sangat vital dan strategis di KKP ini serapannya rendah? Perikanan tangkap dan budidaya. Ini kan langsung konkret ke masyarakat. Kalau serapan rendah berarti tidak ada program atau minim sekali program yang menyentuh kepada kebutuhan rakyat. Padahal hari ini kita lagi dalam situasi pandemi, Pak. Jadi jangan dianggap ini hal yang biasa, Pak. Buatlah loncatan-loncatan yang luar biasa penyerapan ini, Pak. Saya terus terang, Pak, hampir kemalu setiap kali ketemu nelayan. Mohon maaf, Pak. Bahkan menghindar kalau ketemu nelayan, Pak. Di NTT itu, Pak, saya mau tanya, Pak. Kemarin ada Badai Seroja. Apa tindakan konkret yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bantu nelayan yang kena dampak Badai Seroja, Pak? Saya jawab saja, tidak ada. Tolonglah, Pak. Ini kita bicara nih, ya ada skala prioritasnya. Tadi, Pak Suhardi sebagai anggota bank yang direfocusing itu perjalanan dinas, biaya rapat, konsumsi operasional, kantor rehabilitasi, dan sebagainya. Jangan potong alokasi konkret yang langsung kepada rakyat, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Saya harus bicara apa adanya ya apresiasi, yes, tapi evaluasi dan kritisi juga menurut saya juga harus saya sampaikan, Pak. Ya, saya kira itu, saya mendukung, Pak, peningkatan pagu anggaran di 2022, Pak. Karena terus terang, luas Indonesia ini, luas daratan dan lautan ini, lautannya jauh lebih luas dari daratan. Tapi tolong untuk... Oh, terakhir, Pak. Ada satu lagi. Kali lalu, BRSDM KP melalui kepalanya, kalau tidak, Prof. Sharif, itu meminta, menyampaikan kepada kami untuk boleh merekomendasikan sejumlah nama calon siswa dan mahasiswa untuk disekolahkan di sekolah milik KP. Di Kupang itu ada, Pak. Saya sudah mengumpulkan dan kemudian mereka sudah ikut tes sampai kepada fase wawancara, Pak. Kok tiba-tiba mereka itu diminta melalui peraluran telpon diminta dana untuk bayar 4 juta sampai 6 juta untuk biaya pakaian seragam, Pak. Padahal dana yang disetujui kita BRSDM ini paling termasuk tinggi, Pak. Saya bingung, kalau ada 4 sampai 6 juta kenapa tidak ditulis dari awal, Pak? Yang kedua, saya minta staff saya saya sebut namanya, staff saya Ciko telpon kepala sekolah di Kupang itu ditanyakan, itu dana apa 4 sampai 6 juta? Dijawab dana seragam. Kalau ada dana seragam, Pak dan ini kita terbuka, saya yakin Komisi 4 tidak akan setuju hal itu. Dan bagi kami, rakyat saya, Pak anak nelayan, anak petani 4 sampai 6 juta itu besar sekali, Pak. Besar sekali, Pak. Ini pungli atau apa, Pak? Tolong dibereskan, Pak. Karena staff saya langsung menelpon dan dengan percaya diri kepala sekolahnya bilang itu untuk seragam. Kalau itu benar, Pak, tolong dicopot orang itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.